guys kembali lagi di otest channel hanya otest channel saja mempersatukan kegebutan kita guys jadi kali ini gua mau ngetes cara main caching dengan kombo kazuha guys ini gua mainnya di HP ya BTW HP itu pokok M3 dengan spek itu rendah 30fps guys masih bisa kok nyaman ini gua tes main setengah jam di Genshin sekalian mau belajar kombo caching buat kalian para pemula nih yang baru punya caching atau kazuha jadi kazuha itu bisa di itu tipe support guys itu bisa dipakai di setiap medan pertempuran dan juga kazuha itu punya crown control untuk nyedot musuh keren sih dan anjir salah gue rasa dewan aja gue tetep teken jadi gue bakal ngasih tau kalian cara kombo caching pakai kazuha itu dengan sewer Electro jadi begini guys rasa eh dulu karena ini musuhnya kabur-kaburan mulu gagal ya itu malah jadi apian tuh kesedot tuh guys sama skillnya kazuha ini jadi gini nih pakai skill skill A nya caching guys nggak kena jadi pakai skill A nya caching tuh tetep gitu skill kg kazuha ber ah udah Langsung gitu gitu tuh guys langsung kombo dah 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 Oh beresan lo gak critical kalau critical tuh bisa 11 ribu itu yang terakhir nah itu, gue gedeknya main caking tuh ya gitu, kalau musuhnya cebol-cebol kayak gitu, human size gitu, kalau buat dikomboin mentah mulu, makanya caking tuh kurang apa ya, kurang sih, buat DPS buat itu, ngelawan human size gitu musuhnya, nah nih, berkat buff kazuha, si caking dapet elektrodermic bonus sampai 73 persen 73,8 persen, gila gak tuh gila sih, anjir kazuha emang dah dia nge-boost elemental demi kita guys selain ngasih elemental seri tinggi juga jadi gila sih, ini kayak anggapannya kayak, itu sukros paket B5 gitu lah, cuman orang-orang paling bandingin sukros sama kazuha, nah yang dibandingin sukros ini, sukros C6 ya iyalah, secara teori kan, kalau C6 udah OP, entah itu bintang 5 harusnya sebanding, bandinginnya tuh channel lawan channel ya gitulah, orang-orang banyak yang gak terima kazuha pak itu ganti sukros, padahal kan bagus secara buff sama cara mainnya lebih enak kazuha ya gue udah punya, saya udah nyobain seminggu pake kazuha dan bener enak banget gue semen bawa banner sama kazuha di domain viridensen bisa solo, atau berdua doang ini gak ngumpulin jebret, ngumpulin jebret gitu-gitu gak kenal nih, gue tes launch cincin magia nih ini gue ilangin dulu buff itu cryonya gue, eh, terus buff kazuha bear eh bentar-bentar-bentar bentar-bentar nah nih, ini gue UT babak-babak-babak ah gak kritika lagi gak kritika 300 anjir gelai bet ya kayak wajar sih geli sih, kayak kayak gue juga masih level 70 talentnya masih level 2 senjatanya juga bakal level 60 ya wajar aja cuman ya ini gue lagi dapet pas aja sih senjata cocok ke caking lion roar nanti gue kapan-kapan gue buat build eh, build that kapan-kapan gue buat build caking gue dah nih dia bukannya dapet oh, dia dapet elektro sama oh iya, elektro doang dia di boost di boost elemental elektronya sama kazuha gue oke gak sih itu nah ini gue bakal nyari musuh lagi nih biar lebih jelas itu apa kegunaan kazuha sama combo caking sama kazuha nya guys gue lagi nyari musuh disini udah gue kalah-kalahin sih jadi ya udah pada ilang musuhnya kayaknya masih ada lagi sih nah jadi begitu kita e terus kita e kazuha bar gitu kan demiknya swear tuh ya yang ke swear itu tergantung bisa hydro juga sih disini kan banyak laut tuh elektro demiknya gak ke boost tadi gara-gara pas kazuha pelung warnanya biru bukan ungu guys kalau ungu tuh elektro jadi gini e caking kazuha anjir anjir kena itu aduh timingnya salah nah ada musuh nah ini musuhnya ngeselin udah di air dia tipenya cryo kalau gue bisa berukul kena pakai shield aja makanya boom ya hydro gak tuh ini liatnya caking gue hydronya nambah jadi di dunam kocak kan keking hydro kazuha kazuha udah tapi bisa nge boost kalian sih misalnya disitu medannya air terus lu ngasih elektro terus swear pakai kazuha bisa kenal swear semua sih gak bohong gue udah pernah nyoba di boss mana tuh ya yang lawannya oh ya lawan shield itu kemarin udah pernah nyoba gue pyro sama itu pyro sama cryo gue naik jadi 40% sama 26% tergantung dari karakter kita nah nih tuh tuh lihat tuh elektro demik 73,8% sama hydro juga naik jadi 2 tergantung medan juga kalau medannya ada 3 elemen bisa ke suar 3 elemen juga gitu lagu itu mantep sih kalau sukrus kan itu di buff cuman khusus bisa kita pilih mana DPS kita kita pake sukrus kalau kazuha udah lanjut mau itu lo support karakter lo DPS kena semua nanti dapet buff kazuha ya gitu terus dan orang-orang pada bandingin lagi TN6 sukrus lancas kazuha di grup komunitas genshin sampai pada toksik toksikan dikasih kenyataan tapi sama yang haters kazuha dibilang sales kan kocek emang udah manusia dah jadi kalian lebih baik buktiin sendiri daripada itu percaya ikut-ikutan sama orang yang haters gitu serius kazuha bagus nah ini gue cari musuh lagi gini guys enak dimana musuhnya oh iya baru inget gue di atas ini musuhnya gede ini jadi gak bakal mentah pake charge otaknya kayak kini dia bukan humain size musuhnya jadi itu titan ya gak titan juga sih maksudnya gede lah 3 meter kali gedenya kok gak salah atuh lagi gitu tuh lagi diduksan tuh ini main di poco m3 emang sedikit tempat-tepat agak kalau rame udah ngalamin gue di itu apa domain viriden lagi kombo kazua langsung nge-lag salah terlalu rame ya hp entry level sih yang gak cocok emang main game jengan hp entry level jujur aja gue kecuali gue main poco f3 apa f1 nah baru main ini itu spek kanan lancar enak banget pake kazua tinggal sur eh rekening gue sakara 1 diona oke diona ulti oke suur suur tuh raya yang dinaikin gue yakin soal tadi warnanya biru pucet ini salah pak 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 oh gak kritikal kayak kayak gue minus kritikal jadi artipaknya ampas guys belum dapet artipak yang bagus nanti kalau udah dapet artipak yang bagus gue build nih kayak ceng langsung terus gue build itu gue bikin videonya kontennya buat kalian para newbie yang baru dapet caking atau yang udah punya caking tapi bingung gue cara main caking tuh simple sih lu tinggal milih lu mau buat physical atau electro aja sih teman gue lebih ngaranin electro guys kalau physical tuh musuhnya kalau bukan human size resist physical tinggi kayak yang tadi tuh resist physical tinggi tuh si buto hijau tadi gampang emang gue lagi ngari musuh lagi biasanya disini ada warna merah tanaman merah cuman gak nongol nongol aneh udah lagi videonya cukup sampai sini aja nanti gue bakal buat video build caking jangan lupa like comment dan subscribe ya ciao rancaseto